halo 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 sahabat petani semua dari Sabang sampai Meruke jumpa lagi di edisi spesial tentang informasi seputar ragam pertanian masih dari Atokuta channel sebelum nonton mari kita support dengan like subscribe share dan komentar di bawah siapa yang mengomentari channel ini saya akan langsung subscribe balik dan juga komentar dan terusnya kita akan saling mendukung satu sama lain nah ini edisi spesial lagi tentang informasi seputar agam pertanian dan kali ini saya mencoba memberikan tips-tips bagus kepada teman-teman yang ini saya sering melakukan untuk tanaman cabai yang saya tanam dengan sistem polybag maupun langsung di tanah baik ini semalam hujan lempat kami di kota ND nah kota ND siapa yang belum tahu kota ND adalah kota lahirnya Pancasila di Flores Nusa Tenggara Timur dan seperti ini kondisinya basah sekali tanah masih basah dan saya baru habis pruning dan ini yang saya lakukan mengapa saya pruning dan setelah itu daun-daun ini saya tempatkan di atas seperti ini ada rahasianya teman-teman saya mau membeberkan kepada teman-teman rahasia kenapa dan apa manfaatnya yang daun-daun ini ditaruh di atas ini saya mau tegaskan bahwa ini adalah pupuk alami dan pupuk terbaik adalah tanaman itu sendiri datang dari pohon cabai itu sendiri dan tentunya yang menjadi bagian dari pohon cabai ini adalah pupuk terbaik untuk dirinya sendiri itu rahasia yang saya sering pakai yang saya gunakan dan kita lihat subur sekali berbunga lempat dan ada yang sudah mulai muncul bakal buah di bawah sini nah seperti itu dia ini pendek sekali tetapi seperti ini semalam karena hujan lebat dan barangkali beberapa bunga-bunganya terlepas dari ya seperti itu tapi kita harus menjaga dengan baik paginya saya langsung melakukan ini secepat mungkin supaya nutrisi semua berjalan baik mengalir dengan baik langsung ke pembesaran buah nantinya seperti itu ini rahasianya rahasianya itu adalah rahasianya pupuk terbaik adalah tanaman itu sendiri jadi daun-daun cabai jangan dibuang dibiarkan seperti ini nanti nanti dia hancur atau barangkali seperti ini ditempel di atau disimpan di atas dengan sekam bakar sedikit untuk menutupi tanah-tanah ini untuk bedaun-daun ini sorry seperti itu ini di sebelahnya bisa lakukan yang sama nah sekarang kita lakukan yang ini oke ini daun-daun tua jadi mau tidak mau suka kita tidak suka kita harus pangkas pruning dia ini dia kurang terlalu maksimal pertumbuhannya karena kami di sini hujan terus siap lepas di atas seperti ini ini lihat di sini ada beberapa yang bisa langsung lepas di atas dan sudah mulai membusuknya ini biarkanlah dan dia akan menyuburkan dirinya sendiri seperti itu itu rahasianya teman-teman dan baru kali ini saya bagikan kepada teman-teman rahasia terbaik rahasia terbaik pupuk adalah tanaman itu sendiri mengapa karena filosofinya begini teman-teman kita membayangkan pohon-pohon di hutan di bawah tempat dimana pohon itu tumbuh daun-daun itu jatuh dan organ mikro organisme yang mengurai daun-daun itu hancur membusuk dan menjadi pupuk untuk tanaman itu sendiri nah sama seperti filosofi tanaman tanam yang kita tanam pupuk terbaik sebenarnya datang dari tanaman itu sendiri jadi daun ini saya tidak buang teman-teman seperti itu baik teman-teman ini informasi singkat saja dari saya untuk mengisi hari minggu kita selamat untuk kita semua salam petani dari Sabang sampai Meroke mari kita saling support jangan lupa like subscribe share mari saling support see you in the next video